Kalau kalian lagi pengen nyobain hape premiumnya Sony, kayaknya bisa mulai dari hape ini deh. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gaget Indo dengan saya Rindi. Oke, pada video kali ini kita bakal ngomongin satu buah smartphone X flagship yang udah banyak banget di-request di channel ini sejak beberapa bulan kebelakang. Dan ya, ini adalah Sony Xperia 5. Dan ini saya beli di harga 3,9 jutaan, ini kondisinya second. Dan kalau kalian lihat saat ini tuh harganya udah mulai turun lagi di sekitar 3,7 jutaan. Dan link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oh iya, sebelum kita lanjut, iklan dulu. Iya, jadi saat ini saya udah punya toko online yang menjual aksesoris hape ya, bermacam-macam. Mulai dari casing, tempered glass, dan juga lain-lainnya. Dan semua produk-produk yang saya jual itu harganya sangat-sangat affordable. So, kalian bisa lihat aja link toko saya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan yuk, saya tunggu orderan dari kalian ya. Nah, jadi buat kalian yang belum tau line-up terbaru Sony itu sekarang ada 3 ya. Yang mana ada Xperia 1 itu untuk versi yang paling tinggi, Xperia 10 yang paling rendah atau bisa dibilang entry-level. Dan Xperia 5 yang ada di tengah-tengahnya. Jadi, bisa dibilang ini tengah-tengah antara Xperia 1 dan juga Xperia 10. Jadi, meskipun ini tuh ada di kasta yang tengah-tengah untuk line-up smartphone Sony, tapi bisa dibilang untuk experience-nya, untuk juga look, dan feel-nya ini sangat terasa solid, dan juga premium. Malah ini bisa dibilang flagship banget ya, dan bisa bersaing dengan flagship yang ada di jaman sekarang. Si Xperia 5 ini pakai kaca Gorilla Glass depan belakang, framenya tuh aluminium, yang bikin si Xperia 5 ini tuh kerasa solid, terus mewah banget, tapi tetap kerasa nyaman di genggam. Karena dia ringan ya, ini beratnya cuma 164 gram. Ya, jadi kurang lebih gambarannya, handphone flagship sampai sekarang tuh bisa tembus sampai 240 gram loh. Secara ukuran juga ini bisa dibilang kecil ya, jadi dia ukurannya tuh 6,1 inch, dengan rasionya tuh panjang. Di A21 banding 9, ala-ala bioskop gitu. Jadi, bikin Xperia 5 ini kalau dipegang dengan satu tangan tuh berasa nyaman ya, enak, karena dia kurus gitu. Cuman masalahnya karena dia tuh panjang ya, jadi untuk akses notification draw tuh agak susah gitu, karena ya kita harus agak lebih tinggi aja tangannya. Ngomongin kualitas layar, si Sony Xperia 5 ini juga nggak usah diragukan lagi. Panelnya AMOLED, resolusinya memang standar di 1080p atau Full HD, tapi dia udah punya teknologi SDR-BT2030, yang simpelnya gini lah, pake hape ini buat dipake nonton, buat dipake nikmatin konten multimedia itu udah nggak salah. Pokoknya enak banget. Jadi, kita tuh sampe lupa ya, kalau si hape ini tuh punya reverse rate 60Hz aja. Ya, sebenernya ini wajar ya, karena handphone ini kan rilisan tahun 2019, dimana ya 60Hz itu masih oke. Tapi karena kualitas warna yang dihasilkan di Xperia 5 ini, sampai ya bisa dibilang, saya lupa gitu bahwa hape ini tuh masih 60Hz. Secara performa, Xperia 5 juga masih bisa diandalkan ya. Ini pake Snapdragon 855, terus kalau mau dipake main game, ya saya rasa masih bisa oke banget. Dan buat keperluan multitasking, ini nggak ada masalah ya. Ini udah lebih dari cukup. Fitur lama, khas Sony juga nggak absen di sini. Jadi kayak Taptic Engine yang bagus, jadi berasa enak aja buat dipakenya. Sejak pertama beli, itu saya selalu aktifin ya Taptic Engine-nya buat kayak ngasih feedback saat layarnya tuh disentuh. Jadi kenapa Taptic Engine-nya ini harus bagus ya? Karena Sony masih ngasih fitur andalan mereka. Nah, fitur geter-geter itu loh. Yakni Dynamic Vibration. Jadi yang intinya hape itu berasa geter, akan aktif geternya saat hape mendeteksi kita misalnya lagi nge-play musik atau nge-play video yang ada lagunya. Jadi hape itu berasa bakal ada geterannya. Jadi kalian bayangin aja kalau tempo atau Taptic Engine-nya itu nggak bagus, kayak gimana nggak nyaman pake si hapenya. Lanjut ya, sekarang kita ngomongin masalah kamera. Jadi Sony Xperia 5 ini pake setup kamera yang bisa dibilang oke banget di jamannya. Dia pake triple camera, triple 12 camera, di mana satu kamera sebagai kamera wide, terus satu kamera ultra wide, dan juga satu kamera telephoto. Dan si Xperia 5 ini juga udah dilengkapin dengan teknologi-teknologi yang ya kekinian lah, kayak 5-axis OIS, dual pixel PDAF, itu di atas kertas harusnya hasilnya tuh udah lebih dari cukup untuk ngasihin hasil foto yang sangat memuaskan. Akan tetapi, seperti kebanyakan hape Sony pada umumnya, ini untuk dapet hasil foto yang bagus itu nggak mudah ya, jadi nggak bisa langsung jepret gitu aja. Simpelnya, kayak kita tuh harus setiap dulu si gambarnya sebelum difoto, terus turunin dikit exposure, baru deh tuh bakal dapet hasil foto yang pas. Ini tuh persis kayak kebanyakan komen penonton yang ada di video saya tentang Xperia 1, yang bilang, ya kalau mau bagus pake foto Sony Xperia tuh harus sedikit diulik. Dan kayaknya bener deh. Oke, ini hasil perekaman kamera belakang dari Sony Xperia 5. Ini untuk resolusi yang dipake di Full HD 60fps. Sengaja saya taro di Full HD supaya masih bisa nyobain 60fps-nya. Karena yang di 4K itu hanya mentok di 30fps. Ini saya pegang satu tangan, sebenarnya ini cukup stabil, cuman kalau saya bergerak, kaki melangkah itu jadi shaky ya. Loh, kelihatan stabilisasinya kurang maksimal ya. Padahal sebelumnya waktu di Xperia 1, seingat saya stabilisasinya sangat bagus. Untuk audio kalian bisa denger ya, kualitas audionya seperti ini. Apakah cukup terdengar jelas? Karena kan sekitar sini cukup berisik suara motor, suara mobil. Oke, mungkin ini supaya lebih stabil, lebih smooth ini harus ditambah gimbal. Dan ini untuk kamera depannya, dia agak sempit ruangan. Apa namanya, coverage-nya. Jadi tangan itu harus maju banget. Untuk, seperti biasa lah, X-Foxure kamera depannya, si Sony itu agak kurang bagus. Di belakangnya over. Over banget, dynamic range-nya kerasa kurang luas. Bisa kelihatan ya. Langinnya padahal tidak secerah itu seharusnya, karena di sini posisi lagi mendung. Untuk resolusi, saya set di Full HD. Bentuknya ada di 30 fps. Gak bisa lebih daripada itu. Untuk buat vlogging sih rasanya kurang ya. karena warna dari si gambarnya juga kurang oke, kurang bagus. Aku takut aja kalau datang barnya. Ya, seperti itu. Fitur tambahan yang menarik ya, menurut saya di Xperia 5 ini sama kayak, ada pada hape Sony dengan rasio terbaru 21 banding 9. Itu ada kamera canggih ya, yang namanya Cinema Pro. Dimana ini adalah aplikasi yang kameranya tuh kayak kamera Pro gitu ya. Jadi, dengan aplikasi ini kita tuh dengan sedikit sentuhan kreativitas, kita bakal bisa ngasihin sebuah video yang sinematik yang keren banget. Dimana kita dikasih kontrol kayak audio, terus ada lensa mana yang mau dipakai, kayak 16mm itu untuk ultra wide, terus 26mm untuk lensa wide, dan 52mm itu kayak lensa telephoto. Beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian beli Sony Xperia 5 ini adalah, karena Sony Xperia 5 ini di pasaran saat ini kebanyakan adalah hape limbah Jepang. Jadi, seperti kebanyakan hape limbah Jepang lainnya, update software-nya tuh sangat pelit ya, dan si Sony Xperia 5 ini masih pakai Android 10, yang cuma update routine security patch update aja. Jadi, security patch-nya dapat update sekitar 2 bulan sekali, dan ini udah di Juni 2021. Sebenernya security patch-nya masih oke, tapi sayangnya dia nggak naik ke Android 11, padahal sebenernya untuk versi global dia udah naik ke Android 11. Yang kedua, seperti kebanyakan hape limbah Jepang pada umumnya ya, saya menemukan penangkapan sinyalnya ini kurang oke. Jadi, dengan provider yang sama di hape Samsung, ini bisa dapat sekitar 3-4 bar sinyal, tapi di sini cuma bisa 1-2 bar sinyal aja. Ya, meskipun secara fungsi ini nggak pengaruh sama sekali ya, internetan masih lancar, telepon juga masih oke. Satu lagi, baterai dari Xperia 5 juga bisa dibilang kecil ya, untuk ukuran 2021, jadi baterainya cuma 3100 mAh aja, yang sepengalaman saya sih agak mepet untuk dipakai intens seharian. Tapi, kalau dipakai untuk jadi hape kedua sih masih oke ya, bisa bertahan dari pagi sampai besok paginya lagi kok. Oke, kayaknya segini aja untuk video kali ini, dan menurut saya buat kalian yang lagi pengen nyobain hape-hape X flagship Sony, kayaknya bisa mulai dari Sony Xperia 5 ini. Karena menurut saya Sony Xperia 5 generasi pertama ini lebih worth it dibandingkan dengan hape X flagship Sony lainnya, kayak Xperia XZ, 2, XZ, 3, di mana si Xperia 5 ini udah mulai banyak fitur-fitur dan teknologi terbaru yang ada di hape ini. Dan dengan harga 3 jutaan, menurut saya nggak salah, kalian bisa nyobain si Sony Xperia 5 ini. Untuk link pembelian, seperti biasa, udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Makasih ya buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.